buat kamu disini yang sedang memasarkan provider internet atau Wi-Fi ya jadi mungkin kamu juga bertanya copywritingnya harus kayak gimana itu kan nah kita membahas lebih midcap video kali ini tapi sebelum masuk ke sana kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari upgrade.id dan nanti kita akan bahas inspirasi judul copywriting untuk jasa Wi-Fi ya jadi ya mungkin ini spesifik banget ya tapi siapa tahu teman-teman ada yang kepake ya tapi ya mungkin selain nggak kepake saya tonton bisa dapetin gambaran baru lah ya kalau misalkan kita masarin Wi-Fi itu copywriting kayak gimana ya khususnya di bagian YouTube Oke langsung masuk aja ke layar laptop saya teman-teman untuk menjelaskan hal tersebut jadi sebelum kita bahas lebih detail seperti biasa di sini saya akan membeda ya beberapa copywriting atau iklan yang ada di ads library jadi bukan bermaksud menjelaskan pilih kan teman-teman tapi di sini kita bisa tambahin ya atau kita bisa analisa apa sih yang bisa dioptimalkan dari copywriting ada sekarang ya jadi dari my Apple Big Wi-Fi nih dia bikin copywritingnya captionnya ya Wi-Fi unlimited pemasangan gratis harga flash setiap bulan tanpa deposit termasuk PPN oke jadi di sini secara caption teman-teman itu cuma ngasih informasi aja jadi orang yang baca kayak oh oke gitu aja tanpa adanya kata-kata ajakan untuk mengajak orang menggunakan Wi-Fi my Republic ini nah gimana caranya agar lebih pervasif misalkan ya kalau saya akan ganti nikmati Wi-Fi unlimited pemasang ini gratis pemasangan dan harga flash setiap bulan tanpa deposit berlaku untuk kamu yang misalkan kalau Wi-Fi itu yang salah satu yang paling penting adalah lokasi gitu kan karena kalau misalkan teman-teman oke nih saya tahu Wi-Fi unlimited tapi ini lokasinya dimana tuh jadi misalkan di sini tinggal di area jago dtb hubungi kami segera klik link di barua untuk WhatsApp link kami oke nah kalau saya akan sangat seperti ini ya karena kalau ini kan cuma jadi informasi ya jadi orang baca kayak oh oke gitu aja nah kalau ini kan jadi lebih ke apa mengajakannya karena ada kata-kata aksinya nikmati Wi-Fi unlimited gratis pemasangan dan harga flash setiap bulan tanpa deposit berlaku untuk kamu yang tinggal di area caboditape segera klik link bawah untuk WA tim kami oke jadi ada kata-kata kata yang lebih mengajak orang untuk melakukan tindakan tersebut oke contoh lagi dari paket Wi-Fi promo promo paket hemat dari Indihome hanya bulan ini benefit yang didapat ya cuma kalau membayar 167K oke pakai K biar lebih kesannya lebih hemat daripada kita 167 nolnya 3 kali ya internet langsung aktif sampai bulan depan memakai modem atau router 5G bisa untuk CCTV dan Smart TV pasang sekarang bayar bulan depan proses pasang mudah cepat harga flat nggak bakal ada kenaikan lapor pergangguan muda ayo langganan langganan sekarang oke so far ini lebih oke ya dibandingkan yang ini banyak informasi tapi dari yang saya lihat ini ada beberapa yang bisa dioptimalkan ya yang pertama adalah didapat ya jadi penggunaan kata di yang dipolakon ini alam aslinya kan spelling gitu ya tapi hal-hal spelling kayak gini itu yang harusnya kita perhatikan ya agar kompeten kita lebih profesional jadi penggunaan di yang menunjukkan lokasi ya itu baru bisa kalau ini kan bukan menunjukkan lokasi jadi harusnya disambung jadi harusnya benefit yang tidak oke tapi kalau mau ganti lebih persuasif kalimatnya lebih aktif diganti pakai subjek benefit yang kamu dapatkan oke cuman bayar 167K koma internet kamu langsung oke terus bisa untuk TV dan TV pasang sekarang bayar bulan depan proses pasang mudah cepat harga flat nggak bakal kenaikan oke lapor gangguan muda daripada kita bilang lapor penggunaan muda kalau saya sih lebih better sih ini ya apa customer service tersedia selapa 24 jam ayo langganan sekarang oke udah boleh mau paket emat dari Indium hanya bulan ini oke sisanya udah oke sih paling ini beberapa hal yang menurut saya bisa lebih dioptimalkan ya sementara kalau kita bandingin ya yang di Google juga cukup banyak untuk pasang internet ya di sini kita lihat ya promo biaya pemasangan gratis biaya pasang promo internet oke kalau Google itu biasanya agak menantang ya dari segi copywritingnya karena apa copywritingnya itu harus sesuai dengan kata kunci ya jadi kita harus sesuaikan dengan kata kuncinya dan nggak bisa terlalu banyak teks ya jadi cuman maksimalnya 20 karakter jadi ya cukup menantang dan kita harus perhatikan dan di Google itu biasanya kalau hadilannya cuma jadi informasi kayak gini aja sih baru kata-kata pertosinya atau kata-kata ajakannya itu di bagian ini deskripsi oke nah disini saya akan kasih beberapa inspirasi judul ya tiga ya inspirasi judul agar tonton lebih kebayang ya karena kita tahu sendiri bahwa judul copywriting itu banyak banget ya ada 20-an tapi ya saya nggak mungkin bahas-bahas semua teman-teman saya disini kasih beberapa contohnya aja karena kamu lebih kebayang misalkan disini yang paling sering dipakai adalah pertanyaan headline ya cuman saya nggak tahu ya apa kalau di dalam dunia Wi-Fi ya kita jualan Wi-Fi itu boleh nggak sih pakai gini saya nggak tahu ini boleh atau enggak cuman kalau boleh ini teman-teman bisa mainkan misalkan Wi-Fi kamu sering gangguan dan lemot jadi disini kita menanyakan masalah yang mereka alami misalkan kayak sering gangguan sering lemot ya padahal udah bayar gitu ya tapi kok hasilnya kurang memuaskan nah itu bisa kamu komunikasi atau kalau kamu mau nargetin orang lain nih misalkan capek main game ngelag terus jadi kita nargetin pengguna Wi-Fi yang khususnya gamer spesifik komunikasinya bisa nah yang seperti atau selektif ya jadi kalau selektif teman-teman disini lihat ini dua target pasangan berbeda yang pertama disini mereka yang suka main game ya contoh buat kamu yang suka mabar mobile Legends jadi kita langsung spesifik ini nargetin orang-orang yang suka dengan mobile Legends atau ini khusus kamu yang butuh internet cepat dengan harga terjangkau Oke jadi kita ngerti orang-orang yang mereka pengen bisa internet cepat ya untuk aktivitas mereka dengan harga yang lebih terjangkau atau kalau mau bisa diganti ya spesifikin misalkan dengan harga di bawah 100 ribu ya terus internet cepatnya juga bisa diganti ya butuh-butuh internet apa 50 mbps atau 50 mbps itu tonton nanti bisa sesuaikan atau komen komen ini adalah tipikal judul yang langsung mengajak orang untuk kalau kalian tentu misalkan ini buruan ganti WiFi mo dengan WiFi sebelum promonya berakhir jadi komen itu biasanya rumusnya adalah teman-teman bisa nambahkan kata-kata aksi kayak buruan ayo mari segera ya terus teman-teman kasih skr-sitinya apa atau bisa langsung dengan kata-kata aksi yuk pakai WiFi 300 ribuan yang kecepatannya up to 100 mbps ini juga bisa ya jadi ini beberapa tipe headline yang nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan banyak persoalan teman-teman dan informasi apa yang teman-teman mau sampaikan dan kurang lebih teman-teman itu aja di video ini semoga membantu buat teman-teman yang ingin memasarkan ya jasa WiFi atau provider internet seperti biasa kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen dan pastikan kamu subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi seputar digital marketing digital loki dan digital automation untuk tingkatkan offset business kamu itu aja di video kali ini sampai jumpa di video yang lain selamat menikmati